Soti Wotu, Namo Buddhaya Marilah pembelajaran kali ini kita mulai Sebelum pembelajaran kita mulai Terlebih dahulu kita memanjatkan doa Namaskara Suwakato Bagawata Damo Damang Namasami Supadipano Bagawato Samwaka Sanggo Sanggang Namami Samesata Bawandu Sukitata Semoga semua kehidupan berbahagia Sado, Sado, Sado Pembelajaran kali ini kita akan membahas materi dua tujuh Yaitu kriteria agama Tujuan pembelajarannya adalah mengharapkan supaya siswa dapat Satu, menceritakan tentang agama Buddha Dua, menceritakan tentang kriteria agama Buddha di Indonesia Yang ketiga adalah mengetahui sebutan Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha Dan yang keempat adalah mengerti arti dari terhirat Baiklah akan kita bahas tentang materi Agama Buddha dibabarkan oleh Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna di Buddha Gaya, di bulan Kurnama Sidi, di bulan Maisa Yang mencapai penerangan sempurna itu adalah Bodhisattva Yang mana Bodhisattva itu adalah Pangeran Siddhartha Beliau adalah anak dari Raja Sudodana dan Dewi Maha Maya Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Mumbini tahun 623 sebelum Maseh Setelah Pangeran Siddhartha lahir, Pangeran Siddhartha sudah diramalkan oleh Pertapa Asita Kaladiwala maupun Pertapa Kundana bahwa Pangeran Siddhartha telah akan menjadi Buddha Nah itu adalah suatu kecemasan bagi ayahnya yaitu Raja Sudodana Karena Raja Sudodana menginginkan anaknya menjadi Raja sebagai pengganti dari ayahnya Tetapi apa Ramalan dari Pertapa Asita Kaladiwala dan Brahmana Kundana Setelah Pangeran Siddhartha sudah mempunyai Permaisuri yaitu Dewi ya Sudara Dan memiliki anak yaitu Rahula Maka Pangeran Siddhartha setelah melihat empat peristiwa Yaitu Satu melihat orang tua Dua melihat orang sakit Tiga melihat orang mati Dan keempat melihat Pertapa Suci Setelah melihat empat peristiwa itu Maka Pangeran Siddhartha selalu merenungkan dan memikirkan Bagaimana bisa membebaskan tersebut Nah akhirnya Pangeran Siddhartha meninggalkan istana Setelah meninggalkan istana Maka Pangeran Siddhartha menjadi Pertapa selama enam tahun Di bulan Pernama Siddhartha, di Budagaya, di bulan Baisa Pertapa Kutama mencapai penerangan sempurna menjadi Buda Nah akhirnya membabarkan ajarannya Yang pertama kali kepada lima orang Pertapa di Taman Rusa Isipan Selama empat puluh lima tahun Beliau membabarkan damanya Di berbagai daerah India Nah akhirnya pada usia yang ke delapan puluh tahun Buda mencapai maha pahlawan Di pusinan Ajaran Sang Buddha ditulis Dalam kitab suci Tri Pitaka Kitab suci Tri Pitaka itu artinya Tiga keranjang atau tiga himpunan Maka dari itu Tri Pitaka terdiri dari tiga kitab Yang pertama adalah Winaya Pitaka Winaya Pitaka berisikan tentang Tata tertib para tiku dan bikuni Kemudian Suta Pitaka berisikan Kotbah-Kotbah Sang Buddha Dan yang ketiga adalah Apidama Pitaka yang berisikan tentang Metafisika dan teknologi Sekarang kita bahas Pokok dasar agama Buddha Pokok-pok dasar agama Buddha Ada empat Yaitu satu Empat kesunyataan mulia Atau catari Arya saja Yang berisikan tentang Duka Sebab duka Lenyapnya duka Dan jalan menuju lenyapnya duka Duka bahasa parinya adalah Duka Arya saja Sebab duka Duka Samudaya Arya saja Lenyapnya duka Duka Niroda Arya saja Jalan menuju lenyapnya duka adalah Duka Niroda Gamini Pati Padar Arya saja Nah yang kedua adalah Hukum tiga jawa umum Atau pilakana Ada tiga yaitu Anicca Duka dan Anata Kemudian yang ketiga adalah Hukum sebagai musyata yang saling bergantungan Atau Paticca Samupada Paticca Samupada mempunyai hukum Atau mempunyai rumus Yaitu dengan adanya ini Maka terjadilah itu Dengan tidak adanya ini Itu pun tidak akan terjadi Yang keempat adalah Hukum karma Itu bahwa Yang disebut karma Apabila kita melaksanakan perbuatan Dengan adanya Genda Atau cetana Dan Ada niat untuk melaksanakan perbuatan itu Makanya itu bisa disebut karma Dan apa yang dilakukan Dengan kehendak kita Dengan niat kita Maka akan memperoleh Hasil atau akibat Sesuai dengan apa yang diperbuat Kemudian Di dalam agama Buddha Juga mempunyai Hari-hari raya agama Buddha Ada empat hari raya agama Buddha Hari raya yang pertama adalah Hari Raya Waisak Hari Raya Waisak Kisiasannya disebut dengan Tri Suci Waisak Karena memperingati Tiga peristiwa penting Yaitu Kelahiran Pangeran Siddhartha Pertama Kutama Mencapai penerangan sempurna Dan Sang Buddha Mencapai Maha Paralibana Dari ketiga peristiwa tersebut Terjadi pada waktu yang sama Maka disebut dengan Tiga peristiwa penting Hari-hari raya yang kedua Yaitu Hari Raya Asada Hari Raya Asada adalah Hari raya saat memperingati Pembabaran dhamma yang pertama Atau pemutaran roda dhamma yang pertama Yang disebut dengan Dhamma Cakapawatanah Sutta Dhamma Cakapawatanah Sutta Dibabarkan kepada Lima orang pertama Di Taman Usa Isipat Yang mana Isi dari Dhamma Cakapawatanah Sutta Salah satunya adalah Catari Aria Atau cantur Aria Atau cantur Aria Atau cantur Aria Atau cantur Aria Hari Raya yang ketiga adalah Hari Raya Katina Yaitu Hari Bati Umat Buda Kepada Sangga Atau disebut dengan Hari Dana Hari Raya yang keempat adalah Hari Magha Buja Hari Magha Buja adalah Memperingati dari Suatu peristiwa Peristiwa yang terjadi Yaitu Berkumpulnya 1250 orang Biku arahan Tanpa diundang Semua biku tersebut Sudah mencapai ikat Kesucian arahan Dan semua Biku tersebut Ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri Dengan Ehi Biku Upasang Pada Dan Pada saat itu adalah Saat membacakan Wadah Pakti Muka Agama Buddha juga mempunyai Tempat ibadah Yaitu Arama Wihara Jintriya Dari tempat Ibadah ketiga-tiganya itu Mempunyai tingkatan Arama itu adalah Tempat ibadah yang Paling besar Kemudian Wihara Dan Jintriya itu adalah Tempat ibadah yang Kecil Di dalam agama Buddha Ada Pancasila Buddhis Yaitu Lima sila Yang wajib dilaksanakan Oleh Umat Buddha Yaitu Yang pertama adalah Melatih diri Menghindari Pembunuhan Makhluk hidup Yang kedua Melatih diri Menghindari Mengambil Barang Yang tidak diberikan Yang ketiga Melatih diri Menghindari Perbuatan Asusila Yang keempat Melatih diri Menghindari Ucapan Yang tidak benar Yang kelima adalah Melatih diri Menghindari Minum-minuman Yang bisa Menlemahkan Kesadaran Kemudian Ada Hari Uposata Pada Hari Uposata Umat Buddha Wajib Menjalankan Delapan sila Hari Uposata Jatuh pada Tanggal Satu Delapan Lima Belas Dua-dua Menurut Penanggalan Rumah Dan Pandita Wajib Melaksanakan Paket Hasil Umat Buddha Yang tidak Pulih Rumah Tangga Disebut Piku Atau Pikuni Kemudian Seorang Piku Dan Pikuni Yang sudah Menjalankan Wasa Selama Sepuluh Tahun Atau Lebih Disebut Tera Atau Teri Seorang Pikuni Yang sudah Menjalankan Kuasa Selama 20 Tahun Atau Lebih Disebut Mahatera Atau Mahateri Nah Karena Ada Kita bahas Mengenai Pikuni Tentunya Ada Sangga Sangga Itu adalah Persaudaraan Atau Perkumpulan Para Pikuni Seorang Pikuni Melaksanakan Winaya Atau Sila Yang dinamakan Dengan Patimukasila Umat Buddha Yang boleh Berumah Tangga Itu Disebut Kumpasaka Dan Kumpasinda Kongres Agama Buddha Di Indonesia Tanggal 8 Mei Tahun 1979 Di Yogyakarta Ditetapkan Kriteria Agama Buddha Yaitu Satu Tuhan Yang Maha Esa Dengan Sepuntan Sangga Adi Buddha Dua Trilana Atau Tiratana Yaitu Buddha Dharma Dan Sangga Yang ketiga Tiratana Tiga Jorah Yang berisi Tentang Anicah Duka Dan Anata Yang keempat Adalah Catur Arya Sacani Atau Catari Arya Sacani Empat Kebenaran Mulia Yaitu Duka Sebab Duka Lenyapnya Duka Jalan Menuju Lenyapnya Duka Yang kelima Adalah Patica Samupada Yaitu Hukum Sebab Musabat Yang Saling Berdakuan Dan Yang keenam Adalah Hukum Karma Yaitu Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Kekiran Ucapan Dan Badan Jasman Kemudian Yang ketujuh Punar Bawa Atau Adanya Terakhir Yang Kedelapan Nibana Kondisi Yang Sudah Terbebas Dari Duka Yang Kesembilan Adalah Bodhisattva Adanya Calon Mudah Demikian Pembelajaran Kali Ini Semoga Apa Yang Telah Kita Bajari Di Hari Ini Bisa Diterima Oleh Anak Anak Ibu Semuanya Adik Kata Sabil Sata Bawantu Suki Tata Semoga 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 Berbahagia Sadu 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 Soti Wotu Namo Buddha Seki